Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bapak saya mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir disini di tengah kesibukan Bapak yang luar biasa Ya terima kasih saya juga terima kasih diundang sini Alhamdulillah Bapak Nah by the way teman-teman kita akan membahas masalah pentingnya mengetahui kualitas Universitas Muhammadiyah Metro dalam kacamata lembaga penjaminan mutu nih teman-teman Jadi apa sih sebenarnya apakah UM Metro itu memiliki kualitas apa saja yang kemudian perlu diketahui teman-teman dan semuanya Mungkin kalau saya boleh memulai pembicaraan Bapak Banyak sekali teman-teman mahasiswa atau juga teman-teman calon mahasiswa yang akan masuk di Universitas Muhammadiyah Metro ini Jarang tahu dan agak mager juga kadang-kadang Pak searching di Google gitu Apa kelebihan Universitas Muhammadiyah Metro Kalau dari kacamata ketua LPM itu apa Pak kelebihannya UM Metro Iya baik makasih Mas Harfi UM Metro itu sebetulnya dari segi usia sudah cukup dewasa ya Lahirnya tahun 1966 Sekarang itu sudah 56 tahun ya Cukup tua ya Terutama untuk perguruan tinggi di Lampung Saya kira ini sudah cukup tua usianya Dan karena usianya tua itu tentu pengalamannya banyak Dan dibangun selama 56 tahun tentu setiap saat ada perbaikan dan perkembangan Di UM Metro ini memang tidak tampak naik secara drastis gitu ya Tetapi selalu naik selalu meningkat secara ilmiah bahwa lembaga ini peningkatannya selalu ada Itu artinya sustainability-nya sangat terjaga Nah penjaminan mutu yang sekarang saya yang diberi tugas disana Itu di UM Metro itu berdirinya juga sudah cukup lama Ternyata tahun 2005 pertama dibentuk itu Mbak Pak penjaminan mutu Jadi sekitar 17 tahun ya Pak ya Iya Dan itu dulu barangkali perguruan tinggi lain belum berpikir seperti itu Tapi pimpinan kita di UM Metro itu sudah buat itu ya Dan itu saat awal-awal itu belum semua Apa mengetahui atau Menyadari pentingnya lembaga penjamin mutu ini Karena itu memang biasa sekolah kita itu dulu kalau berdiri itu ya asal aja berdirinya gitu ya Nah baru dalam perjalanan dibenahi seperti juga UM Metro dulu awalnya begitu Tapi kemudian dibenahi maka semuanya itu ada aturannya semua ada standarnya sekarang ini Nah kita yang sekarang ini mulai tahun 2015 Itu sistem penjaminan mutu kita menggunakan yang namanya TKN Total Quality Management Total Quality Management itu melihat seluruh aspeknya itu sebagai potensi mutu Dan itu membudayakan mutu di semua lini Baik itu SDM-nya, sarana-prasarananya, prosesnya, perencanaannya Dia mengikuti kalau disingkat itu PP-EPP PP-EPP Iya Jadi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan Dan itu versi klus gitu Maka selalu meningkat di Universitas Muhammadiyah Metro ini Dan semakin hari semakin mapan Karnanya sesuatu yang wajar saja Kalau Universitas Muhammadiyah Metro itu Masuk Universitas swasta terbaik di Sumatera itu Sesuatu yang wajar Karena memang usianya panjang Kemudian prosesnya berjalan baik Itu saya kira kaitannya dengan Universitas Muhammadiyah Metro Jadi semuanya ada standarnya Prosesnya cukup baik Karena itu tahun yang lama Artinya usia yang cukup Dewasa itu, itu alumni-nya juga banyak Dengan alumni yang banyak Dan alumni juga sudah digunakan di mana-mana artinya ya Jadi sudah berkiprah di mana-mana Bahkan banyak juga Apa alumni kita itu yang Barangkali masyarakat Kurang mengetahui ya Alumni kita jadi dosen Perguruan tinggi negeri itu juga banyak Oh ternyata banyak juga ya Pak Wala juga banyak alumni kita di sana Di IPB juga ada alumni kita yang jadi dosen di sana Wow Jadi kita ini Saya kira Apa Mampu bersaing dengan negeri pun mampu Dan ini akan selalu Kita tingkatkan Gitu Ya kalau saya melihat tadi dari cerita Bapak Kemudian dari segi usia Kemudian juga jadi progresnya Juga selalu meningkat ya Pak Artinya punya Semuatu upgrade Dalam Universitas ini Artinya Masyarakat kemudian harus percaya Bahwa kemudian ada Kemajuan Bukan malah kemunduran Dan dari segi kualitas Alumni-nya Terpercaya juga ya Pak ya Di Universitas-universitas negeri Juga mampu bersaing Kalau saya kemarin Melihat juga Bapak Kepala sekolah di Metro Khususnya SMA SMK itu Alumni juga dari UM Metro ya Pak ya Jadi memang sebanyak itu Dan seluar biasa itu ya Pak ya Gitu Kalau teman-teman sekarang Teman-teman calon mahasiswa Biasanya masih bingung banget Memilih perkuliahan Atau juga kampus Pak Apakah kemudian kualitas kita Di UM Metro ini Juga sama dengan kualitas Yang ada di Jawa sana Atau bahkan di Beberapa pulau yang ada di Indonesia Itu apakah berbeda Atau sama Pak Ya baik Jadi Barangkali bisa juga Dilihat di lapangan ya Banyak Siswa yang Angan-angannya Kalau kuliah itu harus ke Jawa Gitu ya Karena Barangkali Kalau Tidak ke Jawa Gengsi sama kawannya Tapi kenyataannya Begitu di lapangan Itu banyak yang Ternyata Di persaingan di lapangan Itu alumni kita Yang banyak berkiprah Baik itu di pemerintahan Ataupun di swasta Di Dunia usaha Itu banyak Alumni kita Itu yang salah satu bukti ya Bahwa kita ini Berkualitas Hanya ini yang kadang-kadang Siswa Itu Hanya berpikirnya Wah saya malu Orang dari Apa Sekolah saya disini Di metro Kok kuliahnya tetap di metro Itu hanya Merasa Kurang pede Atau Gengsi dengan kawannya Karena kok kuliah Kok tetap di satu tempat Gitu ya Benar banget kok Dan kita juga Mahasiswa kita itu Juga kemana-mana Bukan berarti Kalau jadi mahasiswa UM Itu terus Mendok di UM aja Enggak Banyak juga Yang jadi Pengurus Asosiasi Mahasiswa Organisasi Mahasiswa Tingkat nasional Juga banyak Itu Apa Mahasiswa kita Insya Allah Juga mampu Bersaing di Nasional Artinya Jangan khawatir Kuliah di UM Terus akhirnya Di metro Saja Tidak Bahkan keluar negeri Juga ada Kesempatannya Di UM Memfasilitasi Semuanya Juga kemarin Kalau melihat Ada pertukaran Mahasiswa ke luar negeri Dan juga sekarang Ada program Kampus Merdeka Artinya Sangat-sangat Memudahkan kita Untuk bisa bertukar Dan merasakan Kampus-kampus yang lain Jadi memang artinya Di UM metronya Juga tidak kalah Dengan Kampus-kampus yang ada Di Jawa Dan semuanya Kemudian Kalau ngomongin Masalah akreditasi Apakah kemudian Penilaian akreditasi Di Pulau Jawa Pulau Sulawesi Atau Kalimantan Sama pulau Di Lampung ini Khususnya di UM metro Apakah berbeda Atau juga sama Pak Ya untuk akreditasi Alhamdulillah Di UM ini Insya Allah Secara legalitas Semua terdaftar Tidak ada yang Abal-abal di kita Baik itu dosen pun Kita tidak pakai dosen yang Abal-abal Mahasiswa Insya Allah Secara administrasi Dokumen Terpenuhi Jangan khawatir Kalau di UM Tidak akan ada Alumni UM metro Kok ternyata Dicek Oh tidak terdaftar Tidak akan ada Alumni UM metro Siapa saja bisa lihat Termasuk dirinya Begitu lulus Oh saya ini Terdaftar atau tidak Dicari secara Digital Akan ditemukan Karena kita secara administrasi Juga sangat tertib UM metro ini Laporan ke Fider Vikti Juga tidak pernah Apa Terlembat Tidak pernah Bolong gitu ya Maka Jangan khawatir Insya Allah Kalau di UM metro ini Anda akan Dimanapun tempatnya Yang Apa Anda mendaftar Kerja atau apa Itu Akan Apa Akan aman Tidak akan Oh ini Ternyata Tidak ada Dokumennya Tidak ada Artinya Jaminan itu ada Dan itu Juga menjadi Konsen dari Lembaga penyelamu Tidak ada Mahasiswa Yang Apa Yang Tidak terdaftar Itu tidak ada Soalnya juga Pernah ada kasus Kayak Dia lulus dari Salah satu universitas Kemudian akan Mendaftar S2 Atau kemudian Jadi dosen Mendaftar Itu tidak Diakui Dan tidak ada Dicek Artinya Kalau di UM metro Tidak akan pernah ada Tidak akan pernah ada Luar biasa Sekali Kalau dari segi Kualitas dosen Apakah UM metro Punya standar Yang kemudian Kualitasnya Oke dan bagus Itu bagaimana Kalau dosen Kita itu Sejak tahun 2012 Itu ada Standar dosen Jadi semua Kita sudah Ada standarnya Termasuk dosen Tahun 2012 Kita sudah Menggunakan Standar dosen Itu minimal S2 Saat itu Sebetulnya dosen Kita masih banyak Yang S1 Tapi kemudian Kita dorong Yang S1 Sampai tahun 2012 Itu harus kuliah Kalau tidak Maka Akan dilepas Fungsional dosennya Maka tahun 2012 Sampai sekarang ini Minimalnya S2 Dan S2 pun Tiap prodi Itu kita dorong Minimal ada Dua dokter Gitu Jadi Secara kualitas Dosen Insya Allah Tidak Kalah dengan Tempat-tempat lain Dan kita juga Alumni-alumni Universitas hebat juga Dari luar negeri Saya sendiri Alumni ITB Di S2 Saya ITB S3 Saya di UPI Prawijaya Universitas Pendidikan Indonesia Kalau dari segi Dosen kan Luar biasa sekali Terpercaya Kemudian juga S2 Dan semua hal Kalau jumlah Doktornya Di UM itu Ada berapa Kemudian Ini biar Teman-teman Semakin percaya Kalau UM itu Berkualitas Sekarang itu Sebetulnya Kita sudah Di atas Rata-rata Doktor kita itu Barangkali Sudah hampir Mencapai Sekitar 30% Sudah ada Artinya Dari dosen kita Jumlahnya 190 Yang doktor itu Empat puluhan Sudah ada Kan ya Itu Berapa persen Jadi artinya Malah Juga cukup banyak Yang ditargetkan Dua per prodi Artinya sekarang Lebih ya Pak Per prodi Sementara tercukupi Tapi yang sekolah Juga banyak Sekarang ini Yang melanjutkan S3 Jadi untuk dosen Juga insya Allah Kita juga Terus kembangkan Tingkatkan Baik itu Dari Segi pendidikan formal Kemudian dari Segi kompetensi Juga kita tingkatkan Kalau sekarang Kalau boleh tahu nih Pak Teman-teman semua Yang nonton hari ini Teman-teman Itu pengen tahu LPM itu sekarang Lagi fokus kemana Pak Untuk meningkatkan Mutu dan kualitas Yang mana Pak Dari semuanya kan UEM itu sekarang Udah bagus semua Dari dosennya Kemudian prodi Semua hal itu Kalau sekarang Fokusnya kemana Pak LPM Jadi LPM ini Semua Aspek Sudah dibuat Kebijakan Manual Mutu Dan standarnya Sudah ada ya Artinya Sebagian-sebagian aja Yang belum Masuk Standar ya Tapi Untuk aspek Catur Dharma Catur Dharma itu Pendidikan Pengajaran Pengabdian Penelitian Dan AIK itu Sudah Semua sudah Distandarkan Kemudian Biasanya Setelah Standar itu Diterbitkan Ditetapkan Disosialisasikan Kemudian Tugasnya Lembaga Penyamin Mutu Ini sebetulnya Memastikan Bahwa standar Yang dibuat itu Benar-benar Dilaksanakan Dan Dicapai Apa tidak Maka Begitu Standar sudah Ditetapkan Maka LPM Tugasnya Membuat Instrument Kalau kita Di LPM itu Kita sebut Formulir Formulir ini Untuk Mengecek Standar-standar itu Sudah Terlaksana Terlampaui Atau belum Maka kemudian Kita cek Begitu Belum Berarti Rekomendasinya Harus Segera Di Upgrade Atau Di Workshopkan Atau Apakan Dikuri Tindak Lanjut Tapi Kalau Ternyata Sudah Terlampaui Maka Kita Berpikir Untuk Improvement Improvement Itu Meningkatkan Standarnya Kita Naikkan Lagi Jadi Misalnya Tentang Aika Awal-awal Kita Memplot Dosen Misalnya Terkait Hafalan Saja Minimal Dosen UM Metro Yang Ngajar Mata Kuliah Umum Itu 12 Hafalan Surat Pendek Begitu Sudah Dicek Oke Kita Naikkan Nah Sekarang Ini Di 24 Kalau Tidak Salah 24 Hafalan Ini Meskipun Apa Dalam Pelaksanaannya Banyak Jentang Renang Tapi Ini Tetap Kita Laksanakan Artinya Untuk Menjamin Mutu Itu Itu Barangkali Kaitan Dengan Dosen Tapi Barangkali Saya Disini Ingin Nyampaikan Beberapa Hal Yang Di UM Ini Sangat Apa Memfasilitasi Mahasiswa Untuk Maju Terutama Kita Ini Kalau Mahasiswa Masuk Ke Universitas Muhammadiyah Metro Itu Raw inputnya Tidak Tidak Harus Bagus Artinya Kita Akan Terima Meskipun Secara Akademik Kurang Tetapi Nanti Di UM Ini Akan Diproses Baik Akademik Maupun Non Akademik Akademik Itu Melalui Perkuliahan Melalui Praktikum Non Akademik Melalui Apa Kegiatan Mahasiswa Juga Kegiatan Kegiatan Lain Melalui Klub Apa Misalnya Misalnya Di Fisika Ada Di Fisika Ini Yang Matematikanya Kurang Ini Sebetulnya Belajar Fisika Matematika Kurang Ini Sulit Ya Tapi Begitu Masuk Nanti Kita Akan Arahkan Ke Aspek Yang Lain Jadi Misalnya Dia Barangkali Cukup Mengetahui Garis Besarnya Fisika Kemudian Nanti Dia Akan Konsen Kemana Misalnya Pernah Satu Mahasiswa Itu Karena Memang Matematikanya Lemah Maka Kita Arahkan Keterampilan Bahkan Dia Akhirnya Menguasai Robotik Misalnya Jadi Ini Proses-proses Yang Memang Memfasilitasi Minat Bakat Dan Kemampuan Mahasiswa Maka Jangan khawatir Kalau Masuk Ke UM Ini Nanti Akan Dilihat Dilihat Dosen PA Sebetulnya Apa Potensinya Sehingga Dia Akan Bisa Apa Mengembangkan Potensinya Itu Secara Maksimal Sehingga Nanti Di Masyarakat Juga Tetap Bisa Berkiprah Sesuai Dengan Minat Dan Bagat Itu Ini Yang Jarang Dimiliki Pak Sama Kampus-kampus Lain Artinya Untuk Membaca Kemampuan Dan Skill Yang Belum Dimiliki Ini Jarang Sekali Bahwa Teman-teman Di UM Metro Kalau Misalkan Teman-teman Masih Artinya Teman-teman Akan Dibimbing Kemudian Diarahkan Untuk Dapatkan Skill Dan Teman-teman Yang Sesuai Dengan Minat Dan Bakarnya Kemudian Kalau Saya Melihat Bapak Untuk Selalu Mengevaluasi Dari Segi Banyaknya Lembaga Atau Kemudian Juga Sektor-sektor Di UM Ini Apakah Persemester Atau Kemudian Pertahun Atau Gimana Pak Untuk Bisa Terus Upgrade UM Metro Ini Jadi Bagian Perbagian Jadi Kalau Dulu Kita Mencoba Mengevaluasinya Itu Menggunakan Namanya Ami Audit Mutu Internal Itu Meliputi Seluruh Aspek Dan Itu Ternyata Sangat Merepotkan Dan Hasilnya Juga Kurang Maksimal Maka Sekarang Ini Kita Lakukan Bagian Perbagian Misalnya Pendidikan Dan Pengajaran Itu Kan Kita Evaluasi Setiap Semester Karena Memang Pelaksanaannya Setiap Semester Dosen Buat Perencanaan Melaksanakan Melakukan Evaluasi Baru Kita Evaluasi Kita Lihat Baik Itu Responden Dari Mahasiswa Ataupun Dosen Yang Persangkutan Persepsinya Seperti Apa Kemudian Ada Kalau Di Kita Namanya Auditor Untuk Ngecek Ginerja Itu Itu Dilakukan Setiap Semester Tapi Untuk Aspek Penelitian Itu Kita Laksanakan Setiap Tahun Setiap Tahun Sekali Pengabdian Juga Setahun Sekali Kemudian Aika Juga Setahun Sekali Ada Aspek Aspek Yang Kita Melaksanakannya Tidak Setahun Sekali Misalnya Seperti Aspek Kerjasama Untuk Kerjasama Itu Kita Evaluasi Setiap Dua Tahun Sekali Ada Lagi Aspek Visi Misi Universitas Dan Prodi Itu Kita Evaluasi Setiap Tiga Tahun Sekali Kenapa Jadi Visi Itu Biasa Dibangun 5 Maka Setelah Berjalan Tiga Tahun Kita Evaluasi Seperti Apa Sebetulnya Masalahnya Apa Dan Seterusnya Dan Ini Nanti Digunakan Untuk Improvement Untuk Perbaikan Visi Visi Kemarin Masalahnya Ini Kurang Ini Dan Sebagainya Dan Itu Yang Digunakan Sebagai Pertimbangan Lain Di Aspek Eksternalnya Itu Perkembangan ICT Perkembangan Teknologi Kemudian Kebutuhan Masyarakat Dan Regulasi Jadi Artinya Memang Dari Beberapa Bagian Banyaknya Itu Di Evaluasi Sesuai Dengan Jangkanya Ada 6 Sekali Kemudian Satu Tahun Dua Tahun Tiga Tahun Artinya Luar Biasa Sekali UAMetro Terus Melakukan Upgrade Dalam Lembaganya Dalam Universitas Dan Semua Hal Itu Untuk Menjamin Bahwa Kemudian UAMetro Memiliki Kualitas Yang Terjamin Kalau Pertanyaan Terakhir Saya Bapak Kemudian Biar Teman-teman Semua Tahu Calon Mahasiswa Mahasiswa Dan Masyarakat Luas Untuk Tahu Bahwa Kualitas Universitas Muhammadiyah Metro Ini Seperti Apa Biar Mereka Jauh Lebih Paham Pak Silahkan Kualitas Ini Sebetulnya Ukuran Dari Keterpakaian Produk Sebetulnya Gitu Ya Nah Universitas Ini Produknya Salah Satu Produk Utamanya Adalah SDM Alumni 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 Kita Ini Selain Kita Bekali Secara Akademik Menggunakan Kurikulum Yang Ada Itu Juga Ada Yang Kokurikuler Ada Juga Yang Non Kurikuler Dan Di UM Ini Juga Dilengkapi Hal-hal Yang Lain Yang Nanti Dibutuhkan Di Dunia Kerja Kita Juga Punya Namanya LSP Lembaga Sertifikasi Profesi Ini Sebetulnya Untuk Memfasilitasi Jadi Mahasiswa Mahasiswa Yang Punya Kompetensi Yang Merasa Memiliki Oh Saya Meskipun Saya Jurusan Saya Ini Biologi Tapi Saya Ini Ahli Desain Saya Punya Skill Desain Maka Maka Nanti Untuk Menguji Kompetensi Tentang Desain Dia Ke LSP Diuji Maka Nanti Dapat Sertifikat Kompetensi Ini Salah Satu Keunggulan Yang Tempat Lain Barangkali Tidak 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 Ada Yang Teragritasi Di Bawah Yang Sampai C Tidak Ada Dan Ini Kalau Ada Yang Akritasinya C Segera Kita Benahi Bahkan Sebetulnya Kita Sekarang Ini Harusnya Sudah Mampu Ke Akritasi Unggul Ya Secara Apa Secara Data Secara Dokumen Harusnya Sudah Tapi Kita Memang Menggunakan Skala Prioritas Sekarang Ini Akritasi Melalui Lembaga Lembaga LAM Namanya Lembaga Akritasi Mandiri Maka Kita Karena Ada Peralihan Itu Kita Konsen Dulu Kesitu Sebelum Kita Masuk Ke Akritasi Unggul Ya Sebetulnya Harusnya Targetnya Tahun 2002 Ini Kita Unggul Ya Masuk Ke Unggul Sudah Dipersiapkan Sebetulnya Namun Dengan Kondisi Perubahan Itu Maka Kita Harus Mengikuti Regulasi Yang Ada Itu Barangkali Insya Allah Kalau Di UM Terjamin Baik Itu Kualitas Ataupun Legalitas Itu Aja Saya Kira Hal Yang Sangat Penting Kok Kuliah Empat Tahun Nihanyakan Waktunya Tau Tau Begitu Lulus Tidak Ada Saya Tidak Terdaftar Jangan Ngambil Resiko Seperti Itu Di UM Ini Pilihannya Sehingga Tidak Adik-adik Nanti Tidak Tergecoh Menyanyiakan Waktunya Sekian Tahun Ternyata Tidak 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 bisa diragukan lagi secara kualitasnya gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai ragu untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Bapak saya mau ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di podcast ini. Membagikan cerita yang luar biasa ke teman-teman meyakinkan untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Nah teman-teman semua segera diambil dan diimplementasikan. Luar biasa sekali pengetahuan kita hari ini. Dan Universitas Muhammadiyah Metro di podcast ini akan selalu mengundang orang-orang yang inspiratif. Yang bisa memberikan informasi kepada teman-teman semua untuk meningkatkan kualitas pengetahuan tentunya. Terima kasih teman-teman sudah menonton pada hari ini. Saya Arbitur Suwendra izin pamit dan undur diri. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih.